Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, guten tag Ich bin der sich in der Schweizland Saat ini saya ada di Schweizland Tapi itu hanya giving aja sih Kali ini saya ada dimana Saya ada di Danau Danurdana yang ada di Tenggarong Tenggarong seberang yaitu tepatnya di Desa Perjiwa Nah, ini adalah wisata terhanyar di daerah Tenggarong yang siapa tahu kalian belum pernah ke sini Ayo segera kita bisa weekend ke sini karena dari Samarinda hanya 30 menit saja apalagi kalau ada di Tenggarong lebih dekat lagi Jadi Danau Perjiwa ini adalah wisata alam yang menggabungkan antara wisata danau dan juga perbukitan di sini menciptakan keindahan dan memanjakan mata kita dengan melihat tebing-tebing yang sangat indah dan juga air yang sangat biru hijau sih tepatnya bukan biru jadi dengan hanya membayar karcis masuk di sana Rp10.000 untuk satu mobil dan terima kasih pak Rp15.000 per orang kita sudah bisa menikmati wahana di danau ini dan kalau kalian kenal dengan kincir angin di Belanda saya juga sekarang ada di Belanda ini versi mini karena di sini juga ada kincir-kincir kecil saya belum tanya ini maksudnya apa dikasih kincir-kincir kecil sekedar hiasan atau ada maksud tertentu karena kok seperti solar cell ya ini seperti solar cell yang ditaruh di sini jadi nanti kita bisa tanya deh kenapa tapi air ini sangat aman dan relatif sudah aman karena berjalannya waktu proses pengendapan jadi dari kandungan-kandungan logam berat mereka akan turun ke bawah dan guguran-guguran tanah akan mengubur endapan-endapan besi dan mangan itu sehingga airnya sudah cukup safety untuk direnangi ya sudah saatnya warga Kalimantan Timur terutama juga pemerintah ikut memikirkan untuk beralih sumber daya dari memanfaatkan sumber daya alam yang berupa mining ataupun pertambangan bisa beralih ke wisata alam karena bumi Kalimantan adalah bumi yang indah bumi etam yang sangat indah untuk bisa dinikmati oleh seluruh wisatawan baik di Kalimantan seluruh Indonesia bahkan kemancaan negara yuk yuk kita peduli untuk melestarikan sumber daya alam untuk tidak terlalu dieksploitasi kita beralih ke wisata alam jadi Kak Irma dan Kak Bara ini dulu adalah bekas tambang ya Kak nah menurut Kakak nih sebaiknya bekas-bekas tambang ini lebih baik digunakan untuk wisata seperti ini atau kita kembalikan fungsinya ke alam lagi ya kalau menurut saya sih sebenarnya ke alam lagi jadi kelestarian alam itu lebih bagus dan lebih indah lebih terjaga ya betul Kakak Irma apa nih sama aja sih oh sama ya selama istri kompak kayaknya oke Kakak terima kasih jadi ini juga sebagai bahan masukan juga ya bahwa sebagian kecil warga Samarinda nih nanti kita tanya yang lain itu suara kita ya kembalikan ke alam semula ya kembali ke alam dibikin wisata yang lebih indah lagi mungkin banyak wisata-wisata yang dari Mancenagara mungkin datang ke Indonesia oke tapi ini berarti ke wisata dong iya masuk ke wisata bukan ke alam yang murni tidak boleh di kembali ke alam lagi sebenarnya oh jadi dua-duanya dong ya iya benar maksudnya dikelola lebih bagus lagi betul iya tidak semerawut mungkin ya benar oke terima kasih banyak Kak Bara dan Kak Irma silahkan melanjutkan perjalanan Anda akan cukup sulit karena banyak rintangan jalannya masih penuh rintangan oke selalu oke makasih ya Kak satu lagi dengan pengunjung dua si Joli yang sedang dibabuk asmara kayaknya ya maaf dengan Kakak siapa nih Windy Kakak Windy dan Kakak Putra Putra oke ya Kakak saya mau tanya ini dulu adalah bekas tambang kalau Kakak nih harusnya dikembalikan seperti semula alam atau seperti ini dikembangkan sebagai objek wisata dikembangkan aja jadi objek wisata kalau Kakak sama sih pertanyaannya aduh karena oh iya kenapa karena kalau misalkan kayak gini kan jadi rame aja gitu jadi ada destinasi baru oke kalau Kakak juga sama ya iya sama tapi kayaknya mesti dibagusin lagi ya gak gini jalannya terus diperbanyak lagi lah ya wisata apa tempat-tempat bermainnya oh iya oke deh jadi ini juga suara dari anak muda bahwa boleh dikembangkan wisata tapi lebih diperbagus lagi dikembangkan lagi oke Kakak terima kasih banyak selamat berkeliling dengan aset penuh perjuangan karena terhadap penuh ini ya oke naik untuk orang sebudaw saya kayaknya tidak direkomendasikan tetapi saya merekomendasikan untuk mendatang tempat ini karena tempat ini adalah tempat yang sangat eksotik karena mendabungkan antara wisata awam dan juga dengan wisata air juga ya tapi ada beberapa catatan yang semoga ini diperhatikan yaitu adalah tempatnya harus lama untuk segala usia karena ya jalannya amat terjal tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang sudah sudah wah waktunya ya dan juga saya ditelihara lagi untuk diperbagus lagi bagaimana supaya wujud alam itu tidak tergantikan oleh bangunan-bangunan yang kurang selamat kehidungan saya sangat pendapat dengan naraseber tadi yang kita temui di sini bahwa bangunan sangat perlu pengelolaan dengan profesional namun harus diingat bahwa ini adalah alam jangan sampai adanya pendukaan wisata baru ini justru akan menggeser dan mengorbankan alam kembali sudah saatnya kita peduli kepada alam dan menghitungan kita safe alam semestara dan sperma akan memberikan dampak bagi kita akan kembali positif ke positif negatif akan kembali destrol terima kasih